Lidah itu sudah ada komunikasi dengan kita, tapi sabar soalnya Linda cukup, mungkin saya rasa cukup depresi dengan hujatan-hujatan, padahal Linda sebenarnya nggak tahu apa-apa. Ya, sabar ya, mudah-mudahan Linda bisa kuat, nanti bisa keluar dan bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya gitu. Benar nggak yang di film itu kayak gitu-gitu banget nggak sih? Nggak, nggak. Berarti salah yang di film itu? Ya, karena mereka kan kehilangan arusumber, kehilangan sayang. Nggak, nggak. Seharusnya, sutradara harus cari Linda dulu, Linda yang tahu skenario-nya. Ini Linda lho, ya Linda, ya. Ini peranan Linda nih ceritanya. Tapi kalau di, sama pengacaranya beda. Dia jadi kliennya Putri nih. Saya nggak tahu, Mel, Mel. Nggak tahu itu, nggak tahu ini. Ya, bah. Tuh, itu si Linda. Kemudian, dia lagi, apa namanya, di Polda Metro Jaya. Saya nggak tahu apa-apa dan ini. Tapi ingat, di akhir penutup katanya, setelah yang namanya diwawancara ya sama orang, dia membuat pengakuan, sutradara pembuat film Pina itu salah. Ya, karena nggak sumber. Seharusnya sutradara itu mencari saya dulu. Nggak begitu skenario-nya. Kalau ditanya yang lain, dia nggak tahu apa-apa. Tapi skenario pembunuhan Pina dia tahu. Karena dia klaim yang namanya film Pina bahwa skenario sutradara itu salah. Artinya, suruh peragakan dong sama Linda. Linda tahu penjemputan utama yang namanya Pina di rumah kakaknya, bersama siapa, diantar ke siapa. Linda tahu. Makanya saya bilang, tangkap AF, Mel-Mel, dan Linda. Disinilah kalau kalian mau harus tahu, siapa Linda sebenarnya. Ya, tak? Nah, jadi begitu, bro. Ya, orang-orang psikopat hati-hati bicaranya. Ya, jadi kalau ada wawancara yang begini-begini, kita mengetahuinya, saya minta bukakan sama Allah. Kenapa? Bukakan satu per satu. Saya akan mengamati pembicaraan mereka ini satu per satu. Satu per satu. Akan saya kuat. Ya. Jadi, seperti itu. Kalau lagi jadi klien, dia kesurupan. Ya kan? Kemudian, yang namanya geng-geng seorang pengacara, membuat larum. Bahas-bahas masalah Widya. Kalau di mimpi Widya itu, Widya itu setengah tidur itu, Widya diserang. Dia bilang musrik. Katakan Widya musrik, tapi dia lebih percaya sama kesurupannya Linda, jinnya Linda. Artinya, Tuhannya putri ada di Linda. Bukan Allah. Orang-orang pengikut yang tahu omongannya Widya, percaya omongannya Widya tidak bertuhan. Tuhan mereka itu adalah Linda. Karena dia pintar membuat skenario. Makanya, Linda klaim atas film Pina. Cari, kalau kalian tidak percaya. Adakah psikolog yang sudah mendalami pembicaraan, perkataan yang namanya Linda selama ini? Berbulan-bulan. Sudah ada belum? Selain Widya. Karena apa? Saya yang klaim omongannya si Linda. Karena Linda mengklaim yang nanya film Pina. Film Pina, dia klaim. Ya kan? Film yang sebenarnya itu adalah skenario. Sebenarnya skenario-nya tidak begitu. Skenario itu salah. Seharusnya sutradara pembuat film Pina itu hubungi saya dulu. Jadi tahu kan sampai di situ? Paham kan sampai di situ? Polisi masih porak-porak bego. Masih purak-porak buta dengan omongannya Linda. Masih percaya dengan omongannya Linda. Saya tanya. Kepolisian rakyat Indonesia masih percaya dengan omongannya Linda. Karena dia sudah klaim bahwa sutradara membuat film itu salah. Tidak seperti itu skenario-nya. Seharusnya sutradara itu menghubungi Linda dulu. Linda dulu yang dihubungi. Ya kan? Betul? Paham kan sampai di situ? Artinya Linda paham betul skenario pembunuhan yang namanya Vina. Karena pembuatan film itu sutradaranya diklaim oleh Linda. Skenarionya tidak seperti itu. Salah katanya. Seharusnya sutradara itu menghubungi saya dulu. Artinya tanya dulu sama dia. Seperti apa biar sempurna? Ya kan? Apa gana bro? Tidak bisa menyelak-nyelak lagi kamu Linda. Jangan sampai kamu pergi. Tangkap dia. Ya? Linda dipadepokan sekarang. Tangkap itu Linda. Kalau dia sudah klaim yang namanya sutradara, film Vina, salah pembuatannya itu skenario itu salah. Tidak benar itu. Seharusnya kamu, kalian harus mencermati kata-kata Linda. Seharusnya sutradara pembuat film Vina itu menghubungi saya dulu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya pembuatan film itu. Skenarionya yang sebenarnya tidak begitu. Salah itu. Ya kan? Artinya Linda yang tahu. Seharusnya sutradara hubungi saya dulu. Itu kata Linda. Silakan kalian share semua video yang diwawancara ini Linda yang berkata begitu. Saya berani bertaruh. Linda terlibat dalam kasus ini. Karena Linda tahu bahwa penjemputan pertama si Linda dari rumah kakaknya itu Linda bersama temannya. Diberikan kepada Mel-Mel. Kenapa? Mel-Mel bilang, ketika saya menjemput Vina, Yang namanya Linda kok ganti celana? Artinya ada pertemuan sebelum itu. Sebelum pembunuhan itu ada pertemuan antara Linda dan Mel-Mel. Linda lah orang yang pertama menjemput yang namanya Vina. Itu baru. Itu baru. Ya kan? Itu baru benar. Jadi, Kalau ada seorang Linda yang kemarin klaim mengenai sutradara membuat skenario film Vina itu salah. Seharusnya sutradara itu mencari tahu saya dulu. Mencari tahu saya dulu. Telepon saya dulu. Hubungi saya dulu. Ya kan? Harusnya. Linda tahu persis skenario pembunuhan yang namanya Vina. Guys, Si Linda muncul dengan keterangan bahwa film yang ada di Vina itu katanya kurang relatif gitu ya. Gak benar katanya ya. Karena mereka kehilangan narasumbernya which is adalah saya. Perasaan kata dia, dia kurang gak gitu kenal dengan si Vina. Ya kan? Cuman berapa kali ketemu gitu kan ya. Terus dia juga bilang katanya gak mengenal gitu anggota-anggota Moonraker ataupun para pelaku kasus di pembunuhan Vina itu dia gak melihat gitu ya. Dia gak melihat dan gak kenal para pelaku. Kok bisa dia dikatakan, dia bilang dengan mulutnya sendiri kalau mereka kehilangan tokoh utama which is adalah dia gitu. Kan aneh guys ya. Jangan-jangan dia terlibat. Jangan-jangan dia ada di dalam kejadian itu gitu ya. Dia ada pada waktu kejadian itu. Jangan-jangan ya guys. Jangan-jangan loh. Jangan-jangan gitu kan. Jadi aku kok makin kesini aku tadinya mau percaya gitu kepada statementnya Wirang gitu. Bahwa Linda kemungkinan adalah bisa dikatakan saksi kunci, saksi makota gitu ya. Karena dia bisa terkoneksi dengan arwahnya si Vina. Ini aku benar-benar membutuhkan kita ya para wartawan ya. Aku sarankan kalian kejar itu Linda dan tanyakan makna dari statement bahwa mereka kehilangan narasumber which is adalah Linda. Nah, narasumber dalam hal apa nih? Dalam hal kesurupan atau apa nih? Kalau dalam hal kesurupan oke lah gitu ya. Tapi kalau dalam hal kejadian atau ada di lokasi kejadian kan itu sebuah tanda tanya ya. Kan katanya dia nggak kenal dengan nggak tahu siapa pelakunya. Katanya dia nggak begitu mengenal Vina ya kan. Terus katanya dia juga nggak ada pada waktu kejadian. Nggak melihat, nggak menyaksikan langsung. Tapi kok bisa-bisanya dia mengklaim dirinya sebagai narasumber gitu ya. Gimana menurut kalian? Ini harus dikejar ini ya para wartawan harus dicetserk lagi apa maksud dia, maksud pernyataan dia. Apakah dari kesurupannya dia itu dia bisa jadi tahu real kejadiannya seperti apa gitu ya. Perasaan namanya orang kesurupan bangun-bangun udah sadar, udah nggak inget gitu apa yang dia katakan ya. Setahu aku nih yang namanya orang kesurupan nih ya, pasti bangun-bangun melek-melek mata tuh udah nggak nge gitu ya. Tadi itu ngomong apa gitu. Yang waktu kesurupan ngomong apa, kita kayak diambil kesadaran kita, kayak diambil alih gitu oleh arwahnya, oleh kodamnya si Vina. Dan nggak sadar lagi kita ngomong apa gitu. Setahu aku mah kesurupan mah kayak gitu ya. Kok bisa-bisanya gitu ya, dia yang katanya nggak terlalu mengenal Vina. Oke kita terima dia nggak terlalu mengenal Vina kan katanya kan. Terus dia katanya cuma berapa kali gitu ketemu sama Vina katanya. Tapi kok bisa-bisanya dia mengklaim sebagai orang, apa sebagai narasumber ya. Kehilangan narasumber katanya. Gimana menurut kalian guys? Tadinya aku mau membela Linda nih ya, tapi mendengar pernyataan dia yang satu ini, jujur aku tanda tanya loh. Tanda tanya gitu kan. Gimana menurut pendapat kalian guys? Coba tinggalkan di kolom komentar. game- shooting, man. Terima kasih.